Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Micro USB OTG Adapter. Menurut kotaknya, support Samsung, HTC, Xiaomi, Huawei, Sony, Leigh TV Box, Xiaomi TV Box. Contoh-contoh gambar yang dapat disupport olehnya. Sebenarnya, USB OTG Adapter ini bisa mensupport HP Android yang dapat menggunakan OTG. Ya, kalau tidak bisa memakai OTG, ya pakai ini pun juga tidak bisa. Itu fiturnya, ya semuanya pasti sudah pada tahulah. Ya, ini penampilan dari depannya. Saya akan mengambilkan penggaris dahulu. Coba kita ukur seberapa besar kardus. Micro USB OTG Adapter. Ini bisa kita lihat, kurang lebih dari 21 sampai 32, ya sekitar 10 cm. 10 cm lebih, kurang lebih lah. Ya, lebarnya sekitar 7 cm, kurang dikit. Tebal dari kardusnya sendiri, 1 cm lebih dikit. Ya, 1 cm lebih 1 mili. Sekarang kita coba buka dalamnya. Satu hal yang perlu diketahui ini adalah converter dari USB to micro USB untuk OTG. Supaya flash disk bisa dicolokkan alias mancap ke HP yang support OTG. Ini penampakannya, coba kita ukur seberapa besar. Kurang lebih 2 cm lebarnya. Tingginya 2 cm lebih dikit, 2,5 cm kurang lebihnya. Ketebalannya, kurang lebih 7 sampai 8 mili. Ini port USB V-Mail. Dan yang ini port micro USB-Mail. Ya, begini penampakannya. Dari atas. Ya, sangat unyun-unyun sekali. Warna hijau. Sekarang kita coba tes untuk berfungsi atau tidak. Kita siapkan HP. Sebentar, HPnya mana? Ini. Kita tancapkan HP. Pastikan HP Anda support USB OTG. Dan sekarang kita tancapkan flash disk. Ini yang saya tancapkan flash disk berukuran 2 GB. Ini ketetek. Ya. Kita bisa lihat bahwa USB OTG sudah terdeteksi. Ya, ini USB 2 GB. Agak kurang jelas karena sudah buram tulisannya. Ya, harap dimaklumi. USB lama soalnya. 2 GB. Walaupun 2 GB hanya terdeteksi 1,85 GB. Ini. USB storage device connect. Coba. Saya remove ya. Sudah di-remove. Nah, hilang. Oke. Sudah selesai. Demikian review micro USB OTG adapter. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like. Dan jangan lupa subscribe untuk berlangganan video kami berikutnya. Sekian. Terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.